Ada banyak HP Android Samsung yang dijual dengan harga kurang dari 2 juta. Berbagai varian di kelas harga ini memang cukup bersaing, terutama dengan hadirnya HP asal Tiongkok seperti Xiaomi, Realme, dan lainnya. Sayangnya, tidak semua HP tersebut menarik bagi kalangan yang menyukai merek tertentu. Salah satu contohnya adalah Samsung. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan merek lain, namun banyak orang yang setia dengan HP Samsung karena kualitas yang ditawarkannya. Nah, jika Anda menjadi salah satu penggemar brand asal Korea Selatan ini, kali ini Gadget MD akan merekomendasikan sejumlah HP Samsung yang dijual dengan harga 1 jutaan. Apa saja kah itu? Berikut ulasannya untuk Anda. Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama bagusnya. Meski tampak seperti hadirkan triple camera, HP ini cuma suguhkan dua kamera. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50MP untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Bukan itu saja, ponsel seharga 1 jutaan ini juga punya baterai awet 5000 mAh dengan fast charging yang sama yaitu 15W. Dengan penggunaan normal keringan. Bukan tidak mungkin HP mencapai hari kedua pada satu kali pengisian daya. Dibandingkan dengan model Galaxy A04s, versi reguler ini suguhkan bobot bodi sedikit lebih ringan yaitu 192 gram. Adapun untuk kemampuan dapur pacunya, ponsel dibekali Helio P35 dengan fabrikasi 12nm yang merupakan penurunan dari Esinos 850. Samsung Galaxy A04e merupakan varian yang lebih terjangkau dari Galaxy A04 reguler. Pada nama tampaknya menandakan esensial, alias hanya mendukung penggunaan yang mendasar saja. Merupakan penerus dari Galaxy A03 Core, Anda bisa merasakan sejumlah peningkatan di HP ini. Contohnya seperti Bluetooth 5 alih-alih 4 sehingga latensi lebih rendah. Selain itu, bobotnya pun kini lebih ringan di angka 188 gram. Ponsel ini sudah dikemas dengan Android 12 saat rilis, berselimutkan One UI Core 4.1 yang lebih ringan dan gesit saat digunakan. Menggunakan kombinasi 8 inti prosesor, Galaxy A04e mendukung kinerja yang cukup layak di harga 1 jutaan. Resolusi kameranya juga meningkat jadi 13MP. Selain itu, HP ini disertai kamera belakang depth 2MP sebagai pendampingnya. Dengan resolusi lebih tinggi dari Galaxy A03 Core 8MP, Anda bisa hasilkan jepretan dengan detail lebih baik. Siapa bilang HP Samsung yang harganya di bawah 2 juta kualitasnya mengecewakan? Anda belum mencoba Samsung Galaxy M12? Ponsel dengan banderol 1,7 jutaan dengan varian memori RAM 3GB dan 32GB ini patut diberi jempol. Pasalnya, dengan harga yang murah, HP ini bisa melampaui ekspektasi Anda. Hampir semua aspek di HP ini tidak ada yang jelek. Mulai dari desain, layar, kamera, daya tahan baterai, hingga performa sehari-hari, semuanya oke. Khusus untuk layarnya, Samsung membekali ponsel ini dengan panel PLS TFT 6,5 inci. Karakter warna panel tersebut natural dan tajam layaknya IPS. Istimewanya lagi, refresh rate yang didukung layarnya mencapai 90 Hz. Spesifikasi hanya salah satu aspek yang bisa Anda pertimbangkan ketika hendak membeli ponsel. Ada aspek-aspek lain yang juga perlu Anda perhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Hal itu seperti kenyamanan pakai dan layanan purna jual yang prima. Nah, untuk hal itu, Samsung adalah juaranya. Tak terkecuali jika Anda membeli ponsel kelas entry seperti Samsung Galaxy A03s. HP ini nyaman dipakai karena memakai antarmuka OneWi Core yang ringan dan bersih tanpa iklan. Antarmuka dengan basis Android 11 ini menjadi alasan mengapa SoC Mediatek Helio P35 di HP ini bisa cukup powerful. Selain itu, HP ini punya fitur-fitur fungsional seperti penggaris virtual, lampu center, pengukur kerataan, edge panel ala HP-HP mahal Samsung, dan lain sebagainya. Samsung memang tahu bahwa pasar smartphone Indonesia tidak cuma kelas menengah dan kelas atas. Ada juga pasar terjangkau yang ada di kisaran 1 jutaan. Kesadaran akan hal itu membuat Samsung konsisten menghadirkan HP seri Galaxy A0 X-Core. Terbaru, mereka meluncurkan Samsung Galaxy A03-Core. Benar bahwa HP ini punya spesifikasi rendah. Hal itu terlihat dari SoC Unisoc SC9863A yang disematkan tidak memiliki inti CPU dengan arsitektur Cortex-A7X. Namun, untuk pemakaian kasual seperti berkirim pesan dan menonton video, ponsel ini sudah memadai. Samsung Galaxy A03 jadi HP Samsung yang melengkapi kehadiran Samsung Galaxy A03 seri. Sebelumnya, Samsung Indonesia sudah menghadirkan Samsung Galaxy A03s dan Samsung Galaxy A03-Core di 2021. Sementara Samsung Galaxy A03 hadir di awal 2022. Ponsel ini tidak membawa hal yang terlalu spesial. Desainnya tergolong sederhana. Namun, ponsel ini membawa keunggulan di sektor kamera. Selain itu, baterai ponsel ini sudah cukup besar yakni 5000mAh. Selebihnya, spesifikasi yang ditawarkan ponsel ini cenderung biasa.